Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview Pem Momblong dengan serinya Starwalker ya, ini kalau tipe Starwalker ini dia agak beda dengan Pem Momblong yang lainnya, karena di sini kita bisa lihat, ya Momblong itu terkenal dengan lambangnya itu ya, lambangnya dia ini dia semacam ngambang gitu ya, jadi semacam ngambang di langit-langit, ya, nanti kita akan ngecek SLA number dari Pem ini, karena biasanya Pem Momblong itu selalu punya SLA number, dan kita akan melihat juga bagaimana cara mengganti isi Pemanya, ya, dan kita akan lihat detailnya juga seperti apa detailnya dari Pem ini, oke, dan Pem ini sebagai apa, dia merupakan alat tulis, dan ini juga bisa juga kita pakai sebagai aksesoris pakaian kita ya, karena eye-catching banget nih, logo momblongnya jika kita taruh di kantong kita ya, jadi orang gitu lihat, waduh keren banget, pennya keren banget ya, keren banget dan lumayan bergensi ya, kalau kita melihat dari pen ini ya, oke kita akan lihat detailnya dari Starwalker ini, semoga dapat menginspirasi, oke sekarang ini Starwalker ini kita bisa lihat, lihat, di sini dia ada tulisannya, wow, lebih jelasin nomornya itu, Mombleng, Montel, Montelano, Mombleng, Mombleng ya, kita lihat ini, ini logonya, logo momblengnya, ini dia ngambang ya, jadi dia ngambang, ini yang ciri khasnya dari Starwalker ya, jadi Starwalker ini, Starwalker baru ini adalah tentang perjalanan di tengah bintang-bintang, ini tentang menjelajahi kosmos dan galaksi asin ya, tentang menjadi bagian dari salah satu pertolongan manusia yang paling misterius dan kuat ya, eksplorasi luar angkasa, desain baru koleksi ini merayakan emosi yang luar biasa dan digambarkan oleh semua penjelajah luar angkasa meliputi planet biru yang menggambang di luar angkasa ya, jadi planet biru yang menggambang di luar angkasa, teknologi lampang Starwalker ini mengampilkan kubah, tembus cahaya biru ya, di bawah lambang Mombleng ya, mengingatkan pada bumi yang muncul di area sakrawala bulan, itu dia, itu dia saya nomornya ya, wow, bisa dilihat detailnya ya, detailnya dari pen ini, sampai di dalam sininya aja kelihatan banget nih, Jermani, diselah sisi dia ada udah ini ya, dia udah digrafir, tuh, disini dia ada udirnya dia, jadi pennya ini, kalau dipakai ini diputar ya, dan cara mengganti isinya itu, kalau mau dipakai diputar, dan ini bisa diputar juga ya, jadi kita genggamnya agak enak dipakainya, enak sekali genggamannya, ergonomik banget ya, cara pengisian dari refillnya ini, tinggal putar aja ya, putar, dan ini dia, ini tinggal putar juga, ini namanya fine liner, refill ya, jadi dia lebih halus, dia lebih halus, mata penanya, selesai, karena ini tidak bisa di refill, jadi kita ganti perkat risknya ini, satu set ya, harganya itu kurang lebih 100 ribuan ya, ya, ini masukin lagi, ini dia ya, enak sih, pegangnya enak banget nih, ini dia lebih halus ya tulisannya ya, cuma kejelekannya dari pen ini, jika tantangan anda menggunakan titik, jangan terlalu kenceng tekannya ya, karena anda dapat merusak, dari matanya ini, jadi dia bisa-bisa mampet dia, ya, jadi ini gak bisa tekan nih, harus kita gunakan dengan gentle banget, oke, oke guys, demikian video dari kami, Ratek, mengenai Starwalker, momblong Starwalker, semoga informasi berguna, dan berbampat buat anda semuanya, jika anda menikmati video ini, please like, like, comment, jika anda ingin berlainnya sebetulnya, oke, sampai ketemu lagi di channel kami, see you, and hope guys, sub indo by broth3rmax